Aliran dana asing Telah membanjiri pasar keuangan domestik Dalam transaksi pada tanggal 1 hingga 5 Februari 2021 Dimana pada periode tersebut Dana dari investor asing di pasar keuangan domestik Mengalir telah mencapai 12,12 triliun rupiah Selain itu mengalirnya modal asing ke pasar keuangan domestik Ditopang oleh derasya pembelian surat berharga negara Dengan catatan inflow sebesar 7,91 triliun rupiah Sementara dana asing di pasar saham Yang juga tercatat masuk ke pasar domestik Senilai 4,21 triliun rupiah Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Hariono Mengungkapkan bahwa berdasarkan data settlement Selama tahun 2021 Jumlah non-residen di pasar keuangan domestik Beli neto atau capital inflow Dalam perkembangan indikator stabilitas Nilai rupiah mencapai sebesar 30,22 triliun rupiah Adapun premi resiko atau kredit default Swap Indonesia dalam 5 tahun terakhir Mengalami penurunan 68,4 BPS Per 4 Februari dari raihan 74,5 BPS pada 29 Januari 2021 Dimana CDS merupakan indikator Untuk mengetahui resiko berinvestasi Di surat berharga negara Lantas apakah yang terjadi Di awal bulan Februari ini Dapat menjadi gambaran pasar keuangan Di tahun 2021 Simak ulasannya hanya di Market Review Sekarang yang masih bergabung bersama kami Di Market Review Dan di segmen ini Kita akan membahas topik volatilitas Dan stabilitas pasar keuangan Indonesia Dan saat ini kami sudah terhubung Melalui saluran line telepon Dengan Bapak Fikri Cipermana Yang merupakan ekonom PT VF Indo Pak Fikri apa kabar? Baik Alhamdulillah Mas David Apa kabar? Kabar baik juga Pak Fikri Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel Sebagai background Pak Fikri Bagaimana Anda melihat data pasar keuangan Di sepanjang tahun 2020 Yang memang didominasi oleh pandemi Pak? Ya di awal 2020 kita lihat Memang optimisme terhadap Pekak free ekonomi cukup tinggi ya Tetapi pada tengah Januari Sampai pada saat ini Mungkin optimismenya sedikit berkurang Karena mungkin ada Keraguan terhadap efektivitas vaksin juga Ditambah juga dengan beberapa risiko-risiko baru Yang kita lihat Ada dalam perekonomian Indonesia Ataupun perekonomian global Iya Dari topik kita ada volatilitas dan stabilitas ini Pak Fikri Dari pandangan Anda Indikator apa yang memengaruhi Kalau kita bagi dari sisi volatilitas Dan juga dengan sisi stabilitas Mungkin ke volatilitas terlebih dahulu Pak Fikri Volatilitas mungkin yang paling kita lihat adalah Meningkatnya yield Untuk surat utang negara Baik domestik ataupun US Treasury US Treasury kita lihat Ternyata sekarang sudah nyampai ke level 1,1% Padahal di akhir tahun Ataupun di awal Januari Nilainya masih di 0,8 Mungkin itu yang memberikan peningkatan risiko terhadap Surat utang atau sovereign rating secara global Itu sih yang menjadi perhatian utama Ditambah juga dengan beberapa waktu terakhir kan Kita lihat juga ada risiko geopolitik Antara US dan China Walaupun kita lihat memang Pada Pengangkatan Joe Biden Kita lihat ternyata Harusnya Joe Biden Memberikan Apa Pemilihan yang lebih easy terhadap perekonomian Tapi ternyata Konflik antara US dan China juga ada Dan kita lihat ini Terlihat dari sisi teknologi Beberapa waktu terakhir ditambah juga Dengan tensi di Hongkong yang melibatkan kedua negara tersebut Di samping itu kita juga lihat Polatilitas juga berasal dari Yield Apa Yang ternyata semakin menyempit Sehingga memberikan Apa ya Semacam Ketidakpastian Dalam perekonomian global ditambah juga Dengan beberapa waktu terakhir Kita lihat juga Ternyata Virtual currency mengalami booming Sehingga mungkin Ada apa ya Semacam Bias behavior Bagi Pelaku aset keuangan Baik di Indonesia Ataupun di Global Baik Sementara kalau kita lihat dari Sisi stabilitasnya Pak Fikri Sebenarnya Dari sisi stabilitas Banyak hal yang seharusnya menjadi Hal positif Atau yang akan mendorong stabilitas Yang paling utama mungkin dari Sisi Bank sentral seluruh dunia Yang memilih kebijakan Ultralus Atau komodatif Dimana Baik The Fed Ataupun Bank Indonesia Akan tetap melanjutkan Trend suku bunga lebih rendah Ditambah juga Bagi Semua Pemangku kebijakan Fiskal di setiap negara Dalam rangka Memerani pandemi Mereka Jor-joran Untuk meningkatkan Stimulus fiscal mereka Dan kita lihat Dua hal tersebut Tentunya akan memberikan Hal positif Bagi pelaku ekonomi Di Semua negara Dan juga di domestik Karena tentunya Hal ini akan memberikan Bumper tambahan Bagi pelaku ekonomi Agar Reku-reperi Lebih cepat Ditambah juga tentunya Adanya vaksin Juga memberikan harapan Bagi Siap pelaku keuangan Akan tumbuhnya Kepertanyaan diri Bagi pelaku keuangan Khususnya bagi konsumen Agar mereka tetap spending Dan mereka akan meningkatkan konsumsi mereka Tentunya dengan meningkatkan konsumsi Kita harapkan Isi produksi Juga akan tumbuh Tapi Hal tersebut Masih Memiliki Keterbatasan Karena Vaksin yang masih terbatas Baik Pak Fikri menarik Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Fikri Di segmen selanjutnya Nanti kita akan coba Fokus bagaimana Proyeksi Dari Pasar Keuangan Indonesia Di 2021 Nanti kita akan lanjutkan Dan pemerintah Terima kasih Mbak Garifi Akan segera kembali Sesehat lagi Terima kasih